Tiang listrik berkurang 11 meter roboh menimpa lapak pedagang di jalan area Putra Ciputat, Tanggera Selatan pada Jumat malam. Robohnya tiang listrik ini terjadi akibat kabel tersangkut truk besar yang melintas. Kerusakan terlihat di dua lapak pedagang yang hancur akibat tertimpa tiang listrik beton setinggi 11 meter. Sejumlah petugas PLN yang tiba di lokasi langsung mematikan aliran listrik dan berusaha merapikan kabel yang menjuntai ke jalan. Kejadian bermula saat ada truk besar bermuatan peti kayu yang melintas dari arah Ciputat menuju Jakarta diduga tidak memprediksi ketinggian muatannya sehingga tersangkut kabel listrik. Akibatnya kabel tertarik dan langsung merobohkan tiang listrik beton dan menimpa sejumlah lapak pedagang. Usai mengetahui tiang roboh, sopir sempat menghentikan laju truknya namun langsung melanjutkan perjalanan kembali. Hingga berita ini disusun, petugas PLN masih melakukan proses evakuasi tiang listrik dan merapikan kabel listrik yang menjuntai.